Hai cofrens, pada soal ini kita diminta menghitung banyak sudut pada setiap segi banyak di bawah ini. Segi banyak adalah bangun tertutup yang mempunyai sisi-sisi garis urus yang saling menyatu dan tertutup. Sisi adalah garis-garis yang berhubungan pada segi banyak. Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Kaki sudut adalah garis-garis yang membentuk atau membatasi suatu sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan dua buah garis yang membentuk sudut. Nah, contohnya seperti pada gambar di sini ada sudut DEF. Lalu kaki sudutnya terbentuk dari garis-garis EF dan juga ED. Titik sudutnya adalah titik E. Nah, untuk yang A di sini kan kita punya segitiga. Garis di sini dan di sebelah sini membentuk sudut di sini. Di sebelah sini dan di sebelah sini membentuk sudut di sini. Lalu di sebelah sini dan di sebelah sini membentuk sudut di sini. Jadi, total sudutnya untuk yang A itu ada tiga sudut. Lalu yang B itu ada persegi panjang. Di mana yang di sebelah sini dan di sebelah sini membentuk sudut di sini. Lalu di sini membentuk sudut di sebelah sini dan juga di sebelah sini. Cuma bedanya di B itu kan garis-garisnya mereka saling tegak lurus. Jadinya yang terbentuk adalah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Tapi intinya karena ditanyanya banyak sudutnya ada berapa, banyak sudutnya itu ada empat. Nah, kita sudah selesai mengerjakan soal ini. Smart belajar yang aku, friends. Sampai jumpa di sebelah sini.